Halo bosku semua jumpa lagi di channel saya baik kali ini saya sedang panen kapulaga jawa ya atau amomum kompaktum ya kapulaga jawa adalah salah satu jenis kapulaga yang sering digunakan sebagai rempah atau bumbu ya untuk memasak ataupun juga untuk campuran jamu ada dua macam kapulaga yang banyak digunakan di Indonesia yakni kapulaga jawa amomum kompaktum dan kapulaga sabrang atau kapulaga India ya Eletria kardomum Oh salah Eletria kardamomum ya Kedua-duanya termasuk kedalam suku jahe-jahenan atau singgifresi aduh ada motor lewat tuh mohon maaf nah di Indonesia yang umum disebut kapulaga adalah a kompaktum sementara di negara-negara berbahasa Inggris yang umum disebut kardamom trukadamom adalah jenis ekadam umum ya wah ini umur sekitar berapa ya dua tahunnya pasca tanam nah ini untuk mengetahui yang sudah tua atau yang masih muda buahnya ya ciri-cirinya adalah sebagai berikut nih guys kalau yang udah tua itu kemerahannya bahkan sampai ke hitam-hitaman nah seperti ini saya ambil dulu nah ini dia ini sudah ke hitamannya guys blur ya nah ini dia udah jelas ini udah overcooked hehehe udah terlalu matang ya kita telat pemananya yang seperti ini ini yang masih bisa digunakan untuk konsumsi pribadi dicuci dulu nah untuk harga sendiri bisa mencapai 300 ribuan ya per kilo kering jadi Alhamdulillah ya kita menanam ini bisa untuk investasi nih guys perawatannya sendiri mudah kok jadi setelah panen pasca panen kita hanya bisa biasanya kita mengurangi pohon yang sudah tua guys jadi matahari hasinar matahari bisa langsung masuk ke bunganya kalau terlalu embun nanti buahnya ini juga kurang maksimal ya ini haduh protol nih guys nah begitu ya bosku ya nah ini dia udah tua ini merah ya guys merah kehitaman kalau masih putih kepingpingan itu jangan diambil dulu nah untuk satu rumpun sendiri rumpun sendiri biasanya paling berapa ons gitu ya enggak sampai satu kilo sih guys ini udah tua banget nih udah hitam nah udah telat nih guys nggak bisa digunakan yang seperti ini ya paling diambil bijinya aja sih ya gitu ya nah kalau ada pertanyaan seputar Kapulaga bisa di share ya di kolom komentar udah tua kita cabut dulu jadi lebih lebih mudah untuk pengambilan buahnya itu masih banyak disana ya enggak susah sih kalau pakai tangan kosong seperti ini tapi nggak papa ini juga udah tuan guys nah kalau mau maksimal lagi kita bisa memberikan pupuk kandang ya guys enggak perlu pupuk kimia ya cukup pupuk kandang aja setelah panen nanti kita kurangi pohon yang sudah tua kemudian kita kasih pupuk kandang bisa pakai kotoran kambing sapi kontak kalau ada ya ya biasanya kita pakai kotoran sapi guys pupuk ya bukan yang masih berupa kotoran jadi beda ya nah ini ini juga udah tuan guys aduh gelut sebenarnya ini dia udah tuan setiap putih nah ini ini agak keras ya kulitnya ya kalau udah tua ya jadi kita harus mengetahui ciri-ciri buah Kapulaga yang sudah tua yang siap dipanen atau yang masih muda ya karena nanti resikonya kalau masih terlalu muda di samping harganya mudah juga menyusut banyak banget nih guys oh iya untuk berat sendiri eh tiga banding satu atau empat banding satu nih guys empat kilo basah itu biasanya jadi satu kilo kering ya empat sampai lima lah ya empat sampai lima kilo basah itu bisa satu kilo kering guys kalau yang basah di daerah saya itu sekitar 50.000 per kilo oke kita lanjut ya guys nah ini juga udah tua ya guys untuk hama sendiri Alhamdulillah sementara ini belum belum ada kendala yang serius ya untuk tanaman ini bahkan ayam pun sepertinya enggak doyan guys jadi aman sekali lagi kalau ada pertanyaan seputar Kapulaga bisa ditulis di kolom komentar ya guys jangan lupa mohon bantuan subscribe nya biar channel saya ini semakin berkembang dan juga saya semakin semangat ya untuk upload video-video yang selanjutnya guys nah disana masih banyak guys tuh mantap nih guys Oke saya lanjut dulu ya nah ini juga juga guys merah kehitam-kehitaman seperti ini nanti kita protol ya protol cuci dan kita jemur untuk proses pencucian dan penjemuran sudah ada di video saya yang berjudul panen Kapulaga Jawa nah ini proses padrennya nih guys karena banyak yang banyak gimana sih cara memetiknya gimana sih cara memetiknya gitu ya jadi saya buatkan khusus buat bosku bosku semua cara memetik kapulaga Kapulaga Jawa ya seperti inilah panennya ya Oke guys Terima kasih